Aku dulu kali ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya teman-teman Buat petang-petang media Terus teman-teman yang sudah Tampak kunci musik warbanti dari dulu Terima kasih Atas kesempatan besar ini Yang sudah diberikan kepada kami Terima kasih juga Yang sebesar-besaran untuk Expo Indo Terima kasih untuk partner Kita juga GBO Official International Provider Business Official Production Partner Next Pro Kreatif Terima kasih untuk tim seada-adanya Terima kasih untuk tim produksi dari Kreatif dari semuanya Yang terlibat untuk tour album Lalar 2024 ini Terima kasih untuk Expo Indo tentunya Jujur ini pertama kali kita Ngadain tour album Di Indonesia Dan kita kali ini Bekerjasama dengan Expo Indo Kita Kita mulai di Gida Kota dulu Di bulan Januari Ada Surabaya Jogja Dan terakhirnya ada di Jakarta Dan tour album Nalar sendiri akan Ya yang pasti kita akan membawakan 9 lagu terbaru yang ada di album terbaru Yang 420 yang bertajuk Nalar Juga di combine dengan beberapa lagu yang bisa dibilang jarang kita bawain di konser-konser sebelumnya Konser ini akan berjalan selama 2 jam Dengan aransmen musik yang sangat-sangat berbeda Dengan visual lighting yang berbeda Dengan visual graphic yang juga sangat-sangat berbeda Dan melibatkan banyak-banyak partner juga yang akan berjalan beriringan dengan konser ini Apa lagi ya Mungkin itu saja Enakan tanya jawab kan ya Biar lebih clear apa yang mau ditanyain soal Tour album Nalar 2024 di Indonesia Mas Refi dari Kompas Thank you Aku bantu jawab dulu Ini baru pembukaan di 3 kota ini Karena memang Nanti kan musimnya bakal musim untuk pemilihan Ya misalnya musim politik Jadi izin dan segala macamnya Pasti akan tidak segampang di bulan-bulan kayak biasanya gitu Jadi kita membukanya di 3 kota itu Surabaya, Jogja, dan Jakarta Jadi mungkin setelah nanti ada Pemilihannya sudah selesai Nanti kita bakal announce lagi Kota-kota apa saja yang akan terpilih menjadi Untuk Tour album Nalar 2024 Thank you Mas Rabi Dunia Emas Dunia Mais Oh, Mais Iya, Dunia Emas Oke, pertanyaannya yang pertama adalah Persiapan Frequency sendiri untuk Nalar Tour album Tiga Kota Yang akan datang seperti apa? Persiapannya Kemudian Rencananya akan membawakan lagu berapa Dalam Tour album Nalar Oke, terima kasih Terima kasih Untuk siapa yang pasti kita latihan Terus karena lagu yang kita bawain Cukup banyak, 18 lagu Jadi mungkin latangnya kita agak banyak Panjang Terus karena Karena secara aransmen kita rubah Hampir semua 80% berubah Jadi Mungkin agak lama untuk kita latihan Dan sangat dipikirin Karena Di sini kita gak cuma audio Juga kita dimanjakan Soal yang dari tim sadaranya Ya, apa ya Oh, dan lagu juga Kita juga konsert Ya, karena memang Banyak kolaborasi kan di sini Ada visual juga dari sadaranya Liking dari LP Terus Jadi banyak yang di adjust gitu Untuk selama Durasi 2 jam itu Jadi kayak Ya, 420 kalau bikin sesuatu Pasti kayak ada alur ceritanya gitu Kayak dari intronya Sampai tengahnya Terus kelimahnya Ambiense seperti apa Itu sih yang Kita persiapkan Dan apalagi Waktunya sudah dekat kan gitu Jadi Ya, mudah-mudahan Semuanya bisa Teraksana dengan baik Tanpa ada Kampuan apa-apa Terima kasih Pak Ada gak sih partner itu Dari rekan musisi juga gitu Yang berkolaborasi di Acara turnalan Terima kasih Oke Jujur sampai hari ini Belum ada Inisiasi untuk Melakukan berkolaborasi Cuman gara-gara Mas yang nanya kayak gitu Kayaknya menarik juga ya Kalau misalnya tiba-tiba Ngundang satu Musisi Lokal atau Musisi yang Kita punya hubungan baik gitu Ya, mudah-mudahan Itu bisa kerealisasi Terima kasih buat pertanyaan Dan inputnya Oke, good luck juga buat acaranya Terima kasih banyak Pengen nanya Tadi kan sebelumnya Katanya Ini pertama kali Tour album ya Ya Kenapa Baru ngedesite sekarang Untuk tour album Tentang hal kan sebelumnya Sudah ada album juga Kenapa baru Berpikiran sekarang Mungkin Fort Gandhi akan melakukan tour album Pertanyaan menarik sih Sebenarnya Kemarin kita sempat bikin Tour juga Tapi touring Touring Vespa Lebih tepatnya Beda ya Dari dulu pengen sebenarnya Cuman Mengingat Apa ya Mengingat Mengingat apa ya Mengingat kemampuan Kami Tim Dan Belum ada yang bisa Merealisasikan Apa yang kami mau Dan terima kasih Sekali lagi untuk Expo Indo Yang mau merealisasikan Apa yang kami inginkan Dan Ya Baru di tahun Baru tahun Depan nih Di umur kami yang 14 tahun Baru kami bikin tour Soalnya lumayan Lumayan agak Kompleks itu Kalau membuat sebuah Tour album Itu kan bener-bener Harus kita pikirin Temanya apa Terus bahannya Kayak gimana Dan Ya itu pasti produksinya Kan rimbet Selama ini kita bikin Bikin spesial konser Itu juga sendiri Ini alhamdulillah Ada Expo Indo Yang mau membantu Kita mewujudkannya Ya jadi Dengan cerang hati Terima kasih banget Untuk Expo Indo Sebetulnya Ini Muri banyak pertanyaannya Buat 420 loh Bukan Expo Indo Terus kembali lagi Sebetulnya Bukan kami Memilih 420 ya Tapi 420 yang memilih Expo Indo Kalo Sama-sama Kami bangga Dan Berterima kasih sekali Diberikan kesempatan Sama teman-teman Untuk KUETI Untuk bisa bekerjasama Mudah-mudahan Di Di Turnal Di Turnal Larnal Tidak ada Masalah Gimana Di Tahun politik Awal tahun politik ini Memang Untuk Konser Outdoor Sudah Gak dipergorekkan Yang kami dapat info Dari Kepolisian Seperti itu Jadi Indoor Dan untuk kapasitas Indoor juga Memang Gak banyak Tempat yang bisa Dikasih izin Untuk skala-skala kecil Masih diberikan Mudah-mudahan Gak ada masalah Untuk Perizinan Dan untuk Jumlah pengunjung juga Kami mengikuti juga Arahan daripada Polri Yang membuatkan izin Supaya tidak Bikin Apa namanya Gak ada hubungannya Sama politik Karena Juga di Januari itu Memang Sudah ada agenda Agenda politik Yang mengekampannya Mereka masing-masing Jadi Kita memang juga Tidak boleh Ada bau-bau politik Terima kasih Pak, sedikit Mungkin menambahin Untuk harga tiket Apa yang diberikan Nanti untuk tiket itu Bisa dilihat Di aplikasi BBO ya Jadi Nanti tunggu aja Tengah mainnya Makanya stand by terus BBO-nya mas